Saya sampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada perkumpulan praktisi profesional bidan ekonomi dan lingkungan, pelaku usaha di industri kelapa sawit dan media siimbisi serta seluruh pihak yang telah mendukung selenggaranya acara ini. Hadirin yang saya hormati, mengacu data BPS Ekonomi Indonesia teriulan ketiga tahun 2023 tumbuh sebesar 4,9 persen berdasarkan lapangan usaha pertanian merupakan terbesar kedua setelah industri pengolahan dengan total kontribusi sebesar 13,57 persen dengan pertumbuhan hanya sebesar 1,46 persen. Hal ini karena salah satu dampak dari fenomena Eldino. Kontribusi subsektor perkebunan terhadap PDB nasional pada teriulan ketiga tahun 2023 sebesar 3,44 persen. Komunitas kelapa sawit berkontribusi cukup besar sebagai sumber depisa di tengah fenomena Eldino. Saat ini kelapa sawit berada pada peringkat pertama kontribusinya sebagai penyumbang depisa negara dari sektor pertanian. Tidak lain menandakan bahwa peran industri kelapa sawit terhadap perekonomian nasional hingga saat ini belum tergantikan. Hal ini dapat terlihat dari berbagai aspek diantaranya industri sawit sudah menyerap sedikitnya 16 juta tenaga kerja yang terdiri dari 4 juta orang tenaga kerja langsung dan 12 juta orang pekerja tidak langsung. Selain itu, industri kelapa sawit juga menciptakan kemandirian energi menggantikan bahan bakar fosil melalui biodiesel. Program B35 sebesar 13,5 kiloliter di tahun 2023 yang akan menghemat depisa sekitar 10,75 miliar USD atau setara dengan 161 triliun dan akan menyerap tenaga kerja sebanyak 1.653.974.000 orang dan mengurangi emisi gas rumah kaca sekitar 34,9 juta ton karbon dioksida ekopalin. Data tersebut menunjukkan masih pentingnya peran perkebunan dan industri kelapa sawit sebagai penyedia peluang bekerja bagi masyarakat Indonesia. Pemenuhan kebutuhan konsumsi dan bahan baku industri dalam negeri serta dalam perolehan nilai tambah melalui peningkatan daya sain dan optimalisasi pengolahan sumber daya alam. Peranan subsektor perkebunan dalam penyediaan peluang berusaha semakin penting mengingat jumlah penduduk Indonesia terus bertambah sedangkan peluang berusaha yang diciptakan subsektor lain tidak berlangsung sangat pesat. Hadirin yang saya hormati, industri perkebunan kelapa sawit saat ini menghadapi tantangan dari dalam dan luar. Tantangan dari dalam adalah upaya untuk meningkatkan produksi dan produktivitas kelapa sawit. Sedangkan tantangan dari luar, khususnya dalam bentuk kampanye negatif tentang produksi minyak sawit Indonesia yang terkait dengan isu persaingan ekonomi dengan minyak dan mati lainnya di pasar dunia. Isu sosial dan pembangunan pedesaan. Kampanye negatif ini terus berlangsung dan dapat dikelompokkan ke dalam 5 isu penting yaitu deforestasi, kesehatan, ancaman biodiversiti, akusasi manusia, konflik agraria, dan pelaksanaan kebijakan damping. Pedikatan produksi dan produktivitas kelapa sawit adalah salah satu tantangan tersendiri Indonesia sebagai negara produsen terbesar kelapa sawit dunia. Kontribusi kelapa sawit tersebut ditopang dari luar luas areal tutupan kelapa sawit nasional yang telah mencapai 16,8 juta hektare pada sisi lain. Produktivitas sawit nasional baru mencapai 3-4 ton per hektare setara CPO. Beberapa upaya yang dilakukan untuk meningkatkan produksi dan produktivitas kelapa sawit secara berkelanjutan dan upaya pemerintah dalam menata masa depan kelapa sawit Indonesia dengan tata kelola sawit yang baik di antaranya. Program peremajaan kelapa sawit rakyat yang dikenal dengan program PSR di mana seluas sekitar 6,9 juta hektare merupakan kelapa sawit rakyat. Dari luasan areal sawit rakyat tersebut terdapat 2,8 juta hektare potensial untuk diremajakan. Sejak tahun 2017, dengan menyasar kebun-kebun sawit rakyat dengan tanaman tua lebih dari 25 tahun, produktivitas rendah, benih tidak unggul yang sudah waktunya kita harus remajakan. Setiap tahun, program PSR ditargetkan seluas 180 ribu hektare yang tersebar di 21 provinsi sentra perkebunan kelapa sawit. Sampai dengan saat ini, Direkturat Jenderal Perkebunan telah memberikan rekomendasi teknis PSR sebanyak 319.699 hektare. Pengembangan sumber daya manusia berupa pendidikan dan pelatihan tidak lain untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas sumber daya manusia yang terlibat dalam perkebunan kelapa sawit. Jumlah penerima program pengembangan SDM sampai dengan Oktober tahun 2023 meliputi program pendidikan beasiswa sebanyak 3.854 orang dan program pelatihan sebanyak 3.241 orang. Untuk penelitian dan pengembangan sebagai upaya menciptakan inovasi-inovasi berbasis ilmiah untuk kemajuan kelapa sawit Indonesia. Sarana dan prasarana perkebunan kelapa sawit berupa bantuan benih, pupuk, dan pestisida pupuk, dan pestisida untuk program intensifikasi alat pasca panen dan unit pengolahan hasil peningkatan jalan dan tata kelola air alat transportasi, mesin pertanian, infrastruktur pasar, dan verifikasi teknis ISPO Program-program tersebut terus dipasilitasi dengan pemampaatan dana badan pengelola dana perkebunan kelapa sawit Terkait isu lingkungan, Indonesia sebagai salah satu negara produsen minyak sawit telah memiliki skema sertifikasi kelapa sawit berkelanjutan dalam bentuk Indonesia Sustainable Palm Oil sejak tahun 2011 dengan diterbitkan Peraturan Menteri Pertanian No. 19 tahun 2011 tentang penoban perkebunan kelapa sawit berkelanjutan Indonesia dan diubah pada tahun 2015 melalui Peraturan Menteri Pertanian No. 11 tahun 2015 dalam rangka menegaskan dan menguatkan upaya pemerintah dalam pengembangan kelapa sawit berkelanjutan sedang disusun Peraturan Presiden Pengganti Peraturan Presiden No. 44 tahun 2020 tentang sistem sertifikasi kelapa sawit berkelanjutan Indonesia hingga Juni 2023 telah diterbitkan 863 sertifikat ISPU terdiri dari 764 sertifikasi perkebunan besar negara 65 sertifikat perkebunan besar swasta dan 34 sertifikat untuk perkebunan rakyat Hadirin yang saya hormati kontribusi kelapa sawit terhadap pembangunan tidak lepas dari peran perusahaan perkebunan kelapa sawit swasta dan negara kemitraan muncul sejak adanya bantuan bandunia pada tahun 1970-an dikembangkan proyek pengembangan perkebunan rakyat Sumatera Utara dan selanjutnya dibentuk program Nicholas Estate Small Horner kemudian berlanjut dengan pengembangan proyek seri perkebunan inti rakyat kelapa sawit pola kemitraan perkebunan kelapa sawit bertujuan untuk mendorong pertumbuhan sekaligus pemerataan kesempatan ekonomi dalam perkebunan kelapa sawit serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah kemitraan hendaknya berdasarkan asas manfaat berkelanjutan saling memerlukan dan saling menguntungkan perusahaan swasta dan negara selain mengusahakan kebunnya sendiri juga diharapkan untuk membantu petani dalam program pemerintah proses pendampingan perkebunan sawit rakyat oleh pemerintah dalam pemenuhan standar teknis dan legalitas kapasitas organisasi petani dan program bantuan sedangkan perusahaan swasta atau negara melakukan peningkatan kapasitas atau transport teknologi dan pengetahuan budidaya akses pasar dan pemetaan lahan kolaborasi antara pemerintah dan perusahaan merupakan kunci pendampingan yang diharapkan berperan dalam mendampingi pekebun untuk mendapatkan akses terhadap program-program pemerintah dalam pengelolaan kebun kelapa sawit sehingga produktivitas kelapa sawit optimal hadirin yang berbahagia selama ini CPO masih menjadi komunitas andalan ekspor Indonesia ekspor dinilai masih memiliki nilai tambah yang lebih rendah dibandingkan dengan produk yang lebih hilir hilirisasi industri minyak sawit nasional merupakan salah satu bagian penting dalam pembangunan jangka panjang industri minyak sawit Indonesia berbagai kebijakan telah diterapkan untuk mendorong hilirisasi diantaranya adalah tarif penguntan ekspor serta biaya keluar yang ditetapkan secara progresif tarif yang dipungut akan lebih kecil apabila produk yang diekspor semakin kehilir dengan demikian maka industri lebih terdorong untuk mengolah CPO menjadi produk-produk turunan lebih bernilai tambah tinggi beberapa dampak yang dihasilkan dari penerapan kebijakan tersebut antara lain meningkatnya utilisasi industri pengolahan minyak sawit tambahan proyek investasi baru industri hilir kelapa sawit dan komposisi ekspor produk olahan minyak sawit mendominasi dari total ekspor minyak sawit dibandingkan dengan minyak sawit mentah hadir yang berbahagia pada kesempatan ini kami memberikan apresiasi dan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada si INBC Indonesia beserta jajaran yang telah menyelenggarakan kegiatan ini semoga dengan adanya spesial dialog ini muncul masukan dan solusi untuk mencapai masa depan kelapa sawit Indonesia yang gemilang penghargaan yang tinggi juga kami sampaikan kepada para petani kelapa sawit Indonesia dan stakeholder terkait atas sumbangsi ide dan pemikirannya dalam rangka pengembangan kelapa sawit nasional yang berdaya saing hari ini saya mengajak semua pihak yang terlibat dalam program pengembangan kelapa sawit untuk mewujudkan komitmen bersama meningkatkan produksi dan produktivitas kebun kelapa sawit rakyat yang pada akhirnya memberikan peningkatan kesejahteraan pekebun kelapa sawit hadirin yang saya hormati demikianlah beberapa hal yang dapat saya sampaikan saya berharap pada hari ini dapat mendorong sinergi multi pihak dan mengakselerasi dan memacu semangat memperkuat perkelapa sawitan nasional dan tentunya dalam rangka mendorong peningkatan daya saing dan pemulihan ekonomi nasional di sentra-sentra kelapa sawit selamat menikmati selamat menikmati